Assalamualaikum semua kali ini saya mau bikin roti kentang keju ini dia hasil akhirnya enak banget lembut penasaran gimana cara buatnya tonton sampai selesai ya jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ini oke langsung aja ini saya menggunakan mixer semi happy dati seperti ini ini saya masukin tepung terigu yang protein tinggi kalau bogoser itu yang cakra kembar ya nah kemudian masukin juga susu bubuk lalu masukin juga gula pasir halus ini gula pasir biasa yang saya blender atau mau pakai gula halus juga nggak apa-apa nah ini sebenarnya satu resep ini dapatnya banyak jadi kalau mau sedikit aja bisa pakai setengah resep aja ya masukin gula pasir halusnya atau gula halus kemudian masukin juga ragi instannya ini mau bebas aja memerak apa aja satu bungkus yaitu tapi kalau misal setengah resep berarti setengah bungkus kemudian kentang kukusnya yang udah dihaluskan kemudian masukin juga kuning telurnya lalu tambahkan 100 ml air dingin saya masukinnya bertahap ini sedikit dulu nanti baru saya masukin lagi kemudian dimix kecepatan rendah dulu kalau mixer ini saya pakai kecepatan nomor 2 dulu sampai dia menyatu aja nah kecepatan 2 dulu dimix sampai dia menyatu aja kemudian siapin mentega atau butternya boleh pakai margarin juga sama garamnya nanti begitu dia udah menyatu baru dimasukin mentega sama butternya mentega atau butter dan garamnya nah sudah seperti ini adonan roti kentangnya baru deh masukin menteganya terus masukin juga garamnya kemudian uleni dinaikkan kecepatannya speed nomor 4 uleni terus sampai dia kalis ya kita mau proofing ditutup menggunakan plastik web atau serbet diproofing kurang lebih 45 menitan sampai dia mengembang dua kali lipat kemudian letakkan di suhu hangat agar dia lebih maksimal mengembangnya lebih bagus gitu ya kemudian kita ke step berikutnya setelah itu kita mau oles nih saya pakai loyang 24 ini bisa mendapatkan satu loyang seperti ini dan satu loyang kecil dioles pakai margarin kemudian after proofing kita kempeskan lalu timbang per 40 gram kemudian dibulatkan dan di rounding seperti ini lalu susun dalam loyang nah sebaiknya sih dipotong-potong dulu seperti ini ditimbang per 40 graman terus baru kemudian dibentuk dan di rounding satu-satu mau dipakai isian juga boleh keju coklat dan sebagainya tapi kalau saya suka yang polosan begini kemudian proofing lagi lalu diberi topping dan dipanggang setelah matang kita lihat tuh sobekannya dia lembut banget enak deh pokoknya coba di rumah ya pasti suka deh nah tulis juga di kolom komentar siapa yang suka banget sama olahan dari kentang atau punya ide olahan kentang lainnya nanti siapa tau bisa kita coba bikin disini terima kasih ya yang sudah menonton jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat posting menu-menu berikutnya thank you for watching see you next video bye bye